Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya Sofia apa kabar teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan pekerjaan dan aktivitasnya amin 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 oke all my friends welcome back to my channel Sofia today i will cook singaporean food is kuitio fried kuitio singaporean nah ini hari ini saya masak kuitio singapore style ya singapura ya disini sudah ada kuitio saya sudah cuci pakai air panas biar minyaknya gak banyak ya here i am cleaning ready use hot water boil water to make it let it the oil not too oily nah disini sudah ada col have the cabbage here have some chili if you don't like chili no need to add some chili right because sometimes chinese is don't like spicy nah disini ada telur he have egg and he have some oyster nah disini ada tiram ya ada kerang tiram ini belinya online ya teman-teman karena di tempat saya di superindo gak ada ya dan disini ada black sauce ada sauce hitam ya kalau singaporean indetik pakai sauce hitam kuitio nya ya terus disini ada soy sauce sauce asin yang ngomong ya like soy sauce oke let's go nah ini malam minggu ya teman-teman ini jam mau jam setengah 6 ya nah ini minyaknya ya mengalakan konfor kayaknya kebanyakan saya kurangin ya karena kuiti itu terlalu oily ini gak enak ya ini malam mingguan ya ini malam mingguan ya kebetulan ada bahannya ya teman-teman add the egg taruh telurnya ya oke on my friend this is food singaporean food ini masukkan tiram ini add the oyster saya saya beli setengah kilo ya beli soti setengah kilo 26 tapi belum sama ongkir jangan masak terlalu lama ini sudah saya bersih pakai itu dibersih pakai tepung maizena ya oysternya kalau lain-lain saya kasih tutorialnya I wash it use a confler on my face to make cream because must be cream masukkan cabainya ya if you don't like chili no need to add chili masukkan lada bubuk add butter powder masukkan sedikit soy sauce add some light soy sauce add the kuepil masukkan kuepil ini Add ongkir I'm just going to eat as you know let's also kecil-kecil ini apinya ya berapa yang ini semua medium-sized masak sampai tanah ya masukkan saus hitam black sauce just you add some masukkan sedikit kecap manis ya ini belum dituang apa itunya saya buang botolnya jadi ini belum dituang saya mau coba ini bismillahirrahmanirrahim nah enggak banget temen-temen the taste is very good the smell of the oyster very good masukkan kubisnya ya add the cabbage little bit spicy sedikit pades wow ini enak sekali temen-temen oke lah sudah selesai cook finish nah ini temen-temen ya sudah matang ini enak sekali kue tiyo singapuran ya this cook finish singapuran fried kue tiyo is very delicious the smell of oyster is very good smell dari ebau dari oysternya itu keren banget enak banget ya saya dulu pas kerja di singapur tuh setiap malam hampir setiap malam makan kue tiyo temen-temen zaman dulu 2 dolar setengah satu porsi oke temen-temen selamat weekend selamat malam minggu ya dan terima kasih yang selalu dukung channel saya silahkan like, komen, dan subscribe oke all my friends, thank you so much and happy weekend with family bye-bye, see you see you on the next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bang Terima kasih.